Selamat datang di Kalipucang. Desa wisata merupakan varian dari ekoturism yang menjadi prospek para wisata dunia ke depan. Berbagai potensi yang dikembangkan diharapkan mampu memenuhi ekspektasi dari wisatawan. Adalah Kalipucang, satu desa wisata di wilayah bangun jiwa Kasihan Bantul yang berdekatan dengan Kas Songan. Berbenah diri karena semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke desa yang satu ini. Baik wisatawan manca dari berbagai negara dunia dan wisatawan Nusantara. Mereka tertarik untuk melakukan workshop sampai team building, leadership, edukasi, atau bahkan sekedar berwisata sepeda maupun jalan-jalan telusuri desa dalam rangka memetik inspirasi. Terima kasih telah menonton! Potensi yang ada di Kalipucang selain suasana alam pedesaan, juga workshop berupa gerabah, batik topeng kayu dan kain, wisata andong, becak, kereta kelinci, sepeda, juga jalan kaki. Potensi homestay juga bisa menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin tinggal di sini. Beberapa homestay menjadi pilihan sesuai kebutuhan. Banyaknya pendopo yang bisa diakses untuk berbagai acara menjadi sarana edukasi tentang arsitektur rumah Jawa dengan filosofinya. Potensi kerajinan yang ada antara lain gerabah, patung, belangkon, kereneng, mozaik, dan sebagainya. Selain potensi tersebut, akan hadir pula potensi peternakan dengan akan dibangunnya sentra kandang ternak sapi bagi warga Kalipucang, yang diharapkan ke depan menjadi wisata edukasi yang menarik. Wisata sawah menjadi pilihan bagi wisatawan dengan belajar bercocok tanam, satu budaya di negeri kita yang hampir punah karena tidak adanya lagi minat kaum muda untuk bercocok tanam, terutama padi. Bertempat di Gesek Kalipucang ada pusat pelatihan pemandu wisata atau tour guide, yaitu rumah guide Indonesia. Selain itu, juga ada proyek komunitas rumah inspirasi bagi anak-anak belajar tentang toleransi, persahabatan, dan kesadaran lingkungan. Bank sampah teratai emas juga sudah dilaksanakan di Gesek. Kedepan akan merambah ke seluruh Kalipucang dan bahkan bangun jiwo, karena masih rendahnya warga dalam membuang sampah, memilah, dan mengolah. Selain itu, belotongan Madukismo juga masih menjadi tantangan besar yang selama bertahun-tahun diupayakan masih belum membuahkan hasil. Perlu dipikirkan cara bagaimana mengatasi masalah sampah dan limbah yang tentunya tidak bisa secara terpisah, namun peran atif masyarakat, perangkat desa dan pemerintah serta pihak Madukismo sangat diperlukan. Untuk grup dengan jumlah peserta yang ratusan, pihak desa menyediakan lapangan Kalipucang sebagai pusat kegiatan. Terima kasih telah menonton! Warga Kalipucang dengan segala kesederhanaan dan keramahan siap menyambut Anda. Kami percaya bahwa Anda semua membawa sejuta inspirasi bagi kami. Kami sangat bunga menerima kunjungan Anda. Kami sangat menerima kunjungan Anda. Selamat datang di Kalipujang 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 Selamat datang di Kalipujang